Intro Halo sahabat, ketemu lagi di Luke Yanjim Channel Hari ini saya mau ajak sahabat untuk lihat saya nguras-ngurasa volume sedikit nguras-nya gak ribet, tapi karena volume-nya banyak jadi lebih lama waktunya sekaligus saya juga mau menunjukin ada koleksi baru saya Arowana Golden High Bag nah ini kiriman dari Arwal Stari thank you Arwal Stari, Youtube-nya juga ada, bisa di cek di Youtube Arwal Stari ini arwananya, masih kecil tapi saya salah pasang lampu, jadi nanti kita juga pasang lampu yang bener juga ini lampunya masih lampu merah, bagusnya buat super red jadi kalo gold, mungkin lebih bagus pake lampu putih atau kalo misalnya mau kasih sedikit kuning lah tapi saya prefer pake lampu putih, saya disiapin lampu putihnya juga terus juga heaternya sudah saya siapin ini karena airnya jadi satu, atas dan bawah jadi satu maka kasih heaternya di bawah, bareng sama cana Argus Platinum jadi satu air, ini satu sistem airnya dari bawah, ditarik ke paling atas, terus turun dari gravitasi ke sini, terus turun lagi, terus difilterisasi di sini jadi saya akan kuras buang airnya segini, dan juga saya buang ke sini, terus kita isi lagi jadi jangan dibuang semuanya, walaupun kalo cana Argus memang lebih kuat ya basically dia rada tahan sama kondisi air macam-macam tapi kalo Arwana, resiko kalo terlalu banyak air yang dibuang dan dikasih air baru mungkin masih sedikit oksigennya, kadar oksigennya walaupun bersih, tapi kadar oksigennya masih sedikit kalo ada di tanah makanya kita puter pasti sistem gravitasi, terus sistem pengaparan terhadap udara jadi air bertemu sama udara, itu membuat banyak kandungan oksigen yang ada di air oke, dan ini Arwana yang sudah dilihat di bawah jadi ikan ini galak juga nih, kalo kita bersihin, dia suka ngerang alkohol bersikasannya tuh gua mau dia digigit, tuh, digigit kalo tangan masuk juga, dia ajar sama dia ya sahabat, sekarang lagi dikurangin airnya nih tapi gak bisa banyak-banyak lampu ini bisa ganti, lampu putih tapi kita lihatnya pas udah jadinya ini terus, jadi bawah juga udah dikurangin airnya kita tunggu sama-sama setengah, habis itu baru diiswa mungkin mau liat ikannya dari atas tuh bisa dilihat dari sini ini udah 40 cm 40 cm hampir 50 cm dipihara dari kecil, dari sebesar jari dari sebesar jari tangan jari telunjuk kira-kira 7 bulan atau segini cakepnya disini sih platinum juga ya arwana platinum cuman tabungannya belum sampai buat beli arwana platinum ini juga belum kesampean beli yang 24k mungkin minggu depan deh saya beli yang 24k nabung dulu ya bedanya sama yang 24k adalah atasnya atasnya ini gak ada warna gold gak seperti emas kalo yang 24k full sampe kumbung sampe jadi bisa top view bisa dilihat dari atas kalo ini cuman warna goldnya cuman dari samping aja tuh dari samping doang warna gold kalo di Aral Starrynya memang dia juga jual yang super red sama yang sama yang 24k dia juga jual itu bawahnya pake batu memang keliatan lebih natural sih cuman kendalanya adalah kotoran banyak banyak ngumpet disini kotorannya banyak ngumpet ngumpet disini jadi memang ada plus minusnya lah kalo pake batu kalo memang mau bersih banget ya di take out semua batunya polos sama sama kalo yang ini juga kita buang airnya tapi jangan sampai habis semua ya setengah lah tadi kan setengah jadi ikannya padahal gak celeng ini ikannya rada sedikit stress karena habis ganti air dan dia baru dateng jadi masih berenangi di seputaran pembuangan air karena mungkin disitu banyak air ngalir lebih fresh mungkin belum happy banget ya pasti rada rada slow motion dia selalu galak all the time tangan masuk pasti disikat alat pembersih kaca jadi tabrak-tabrak dulu sama dia dia cuek dan gak cuek sih sebenernya kalo ini bukan cuek malahan agresif maksudnya cuek sama keadaan air tapi agresif sama intruder yang masuk pasti dihajar sama dia ini sebenernya kayak ikan cupang kan ikan aduan kali ngadu cana dosa sih cuman maksudnya kayak ikan cupang diadu-adu tapi sekarang ikan cupang juga kan ini gak diadu cuman buat di apa istilahnya tuh saya lupa istilahnya kalo ikan cupang kayak dipanas-panasin apa gitu lupa istilahnya mesti tanya sama bang diwai kayaknya bang diwai gembel ini dia ngikutin tangan kan panasan banget dia ini ikan cana apa ikan cupang tuh tuh dia gak suka gitu kalo ada benda-benda masuk ke dalam tanknya dia jadi ini gak bisa berbagi nih tuh ini kira-kira kalo tangan saya nyebur apa yang terjadi pasti banyaknya pengen liat kan coba ceburin bang ceburin colokin tangannya ke dalam air sebenernya saya penasaran juga sih mungkin saya besok saya coba pake sarung tangan dulu saya pengen liat kekuatan rahangnya seperti apa giginya sih parah ini yang kan saya punya yang albino ini kan yang platinum yang albino kan mati tuh ukurannya setengahnya dia lah saya piara dari kecil juga dari sejari sama-sama dia datengnya bareng sejari segini bener-bener sejari sekarang udah gede banget ini udah 50 cm 45 cm ini nah yang albino tuh mati pas umur pas ukurannya 35 cm itu saya liat giginya parah banget sih kalo kegigit pasti udah bukan besot-besot lagi ini saingannya sama gabus toman yang di depan nih lawan tandingnya nah kalo ini ATA BAPO walfish perhatikan giginya nyatu sama bibir kayaknya giginya itu ini kalo digigit lumayan pedes eh bukan pedes ini udah pegel tuh dia diem tenang gitu Toto suka nyerang mendadak mau makan gak dia? wow selamat makan selamat makan dia ini kalo di Amazon dia makan piranha dia makan piranha dia di bagian bawah nah ini piranha karibanya disini untuk ngasih makan piranha di next video soalnya durasinya udah kepanjangan nanti akan saya kasih makan yang seru deh kita kembali ke walfish terus mau makan lagi gak ya? tes-tes satu lagi tes aja kalo gak mau yaudah kita taruh lagi satu turun ke bawah ya sodara-sodara masuk Pak Eko diatasnya ada black diamond piranha yang soliter piranha yang bisa tumbuh paling besar kayaknya salah satunya ini dibandingin karibah ataupun red belly atau yang lain-lainnya ini yang paling besar dia sendirian dia gak suka bareng-bareng dia maunya sendirian dia rahangnya sangat-sangat kuat kalo di pake skala ukuran dia sangat kuat dan giginya parah super tajam piranha yang gak suka bergrombol itu mentalnya sangat memberani jujur dan tidak sombong gak sih gak tau juga cuman paling gak dia ini yang yang paling kuat rahangnya itu kuat sekali dan bisa tumbuh gede mau tau makan ya itu buat next video aja khusus ngasih makan piranha ini udah kenyang banget jadi dia udah super kenyang makan tikus putih banyak jadi ya besok aja deh sambil ngasih makan yang ini tuh si kebo piranha kariba nah kalo ini sudah happy nih ikan oscar dua sama goliat tiger terus ada itu darts goliatnya udah mulai rada-rada gagah dikit dikit doang karena mulutnya udah mulai keliatan mulai keliatan giginya mulai keliatan giginya mulai keliatan giginya cuman ya masih belum lah nah kalo dia sih lebih tenang dia airnya juga tahan dalam kondisi air apapun cuman masalahnya adalah terlalu sempit ini tempat dia gedenya udah panjangnya udah 90 cm dikasih makannya udah jarang udah 3 hari sekali kasian juga sih tapi udah ada solusinya udah bikin janjian sama museum air tawar di Taman Mini Indonesia Indah saya menghibahkan ikan ini dan disana akan disiapkan tempat yang besar dan nyaman buat si Snowy ini jadi cinta itu tidak harus memiliki walaupun saya cinta sama ini ikan karena memang saya gak mampu kasih akuarium yang besar maklumlah saya ini hanya punya remah-remah rengginang gak bisa bikin yang gede banget akuarium belum bisa mungkin jadi dengan senang hati saya hibahkan ke museum air tawar nanti minggu depan lah minggu depan jadi biar dia seneng di akuarium yang besar tuh dia udah kesempitan kan dia pengen muter balik ribet dia tuh kasihan sebenernya pengen muter dengan lincah tapi dia harus parkir mundur dulu dua kali puteran baru tinggal nanti akuarium ini kan kosong nih ukurannya kan sekitar 1 meter setengah lebarnya 80 cm tingginya 70 cm bagusnya diisi apa ya apakah super red lagi udah ada beberapa super red atau jardini ini saya pengen sih sebenernya jardini yang jardini yang titiknya merah kan dia maksimal jardini paling kan sekitar 50 cm paling kalau ini kan bisa sampai 2 meter jadi gak memungkinkan taruh di akuarium ini kalau gak jardini atau nanti akuarium ini saya taruhin kaimannya saya set up yang bagus buat kaiman lalu akuarium kaiman ini kan jadi kosong nih ini bisa diisi ikan jardini yang kecil aja next time ketika saya hibahkan ikan ini nih saya videoin lagi proses penangkapannya pasti seru banget nih karena lumayan gede terus proses evakuasi dan dilakukan mobilisasi ya mobilisasi ke taman mini musim air tawar jadi saya nanti punya satu free aquarium space free disini ya sahabat akhirnya kelar semuanya udah beres udah digantiin airnya udah digantiin lampu tentunya langsung kelihatan lebih cerah dibandingin sebelumnya karena air walaupun sedikit tingkat keteruhannya tapi kalo satu aquarium lama lama kelihatan gitu terimakasih udah nemenin saya juga thank you juga buat Aro Lestari udah ngasih arwana thanks buat yang nonton semoga semuanya kalau meninggal khusul hotimah dan sukses dunia dan akhirat amin bye senduk hati ini senduk matahari kelam dinding hati dining hati membasah sulitku keluar kau ha habiskan rasa ini Sampai tak berpekat Kuh kehilangan rasa Sendur cinta ini Oh cinta Biarkan ku berpikir Tetaplah jangan pergi Kita belum berakhir Oh cinta Kembalikan rasaku Bila masih kau ingin aku Hapuslah sendur kau Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!